Istri Indra Bukti, yaitu Aldila Julita, kini tengah menjadi sorotan warganet pasca galang dana untuk suaminya. Tidak hanya itu, profesi yang digeluti Dila pun juga ikut dipertanyakan. Banyaknya aset dan harta yang terlihat dari media sosial mereka, warganet pun kemudian bertanya-tanya mengenai pemasukan Aldila dan juga profesinya. Aldila Julita diketahui berprofesi sebagai selebgram dan juga pebisnis. Sebagai selebgram dan pebisnis ini, banyak warganet yang ramai-ramai menyarankan ia untuk terlebih dahulu menjual aset dan barang berharga mereka sebagai jalan keluar lain. Karena penggalangan dana dinilai adalah jalan terakhir yang dapat diambil bila tidak ada opsi lainnya. Seperti diberitakan sebelumnya, istri Indra Bukti, yaitu Aldila Julita, membuka penggalangan dana untuk membantu biaya perawatan suaminya di rumah sakit. Hal itu ia lakukan setelah Indra Bukti melewati dua operasi pendarahan otak yang sempat membuatnya tidak sadarkan diri. Biaya perawatannya pun melambung tinggi tanpa bisa di-cover asuransi dikarenakan keanggotaan Indra Bukti di asuransi tersebut baru memasuki masa tujuh bulan. Seakan ingin membungkam pihak yang mengkritiknya, Dila pun kemudian dikabarkan menjual perhiasan dan tas mewahnya untuk biaya rumah sakit sang suami. Penggalangan dana untuk kesembuhan Indra Bukti itu sendiri sempat diunggah oleh Aldila Julita pada minggu 1 Januari 2023 pagi. Aldila Julita juga mencantumkan nomor rekening pribadinya seraya memohon uluran tangan dari para derbawan untuk biaya pengobatan Indra Bukti yang membengkak. Namun tidak berlangsung lama, Aldila justru menghapus unggahan penggalangan dana tersebut. Seperti yang diketahui, Indra Bukti belum lama ini dirawat secara khusus di rumah sakit. Indra Bukti sudah sepekan dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Indra Bukti masih dirawat secara intensif pasca ditemukan pingsan pada tanggal 28 Desember 2022 lalu. Kemudian Indra Bukti dilarikan ke rumah sakit akibat pendarahan di otak. Ia pun juga harus melakukan tindakan operasi. Indra Bukti sempat dirawat secara intensif di ruang intensif care unit atau ICU. Namun kini kondisi Indra Bukti sudah berangsur membaik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.